Denang jangan dibiarkan membara, kebencian tak boleh berkuasa Jabat tangan saling teguh sapa, kita satu untuk Indonesia jaya Selesai sudah berkada Jakarta, hasil hwekon begitu nyata Anisan di pemenangnya, Ahok Jalot pun harus rela Inilah demokrasi dan resikonya, kemenangan ditentukan oleh suara Belum tentu karena kualitasnya harus diterima dengan lapang dada Janji-janji sudah disampaikan, tagih ketika memegang jabatan Dp0 rupiah jadi kenyataan, atau hanya sekedar bualan Denang jangan dibiarkan membara, kebencian tak boleh berkuasa Jabat tangan saling teguh sapa, kita satu untuk Indonesia jaya Bani taplak kaum bumi datar, semoga kalian segera sadar Belkada bukanlah perang badar, hadapi dengan jernih nalar Demokrasi jangan malah bikin ngeri, jenazah harus mengubur sendiri Rela mengkafirkan saudara sendiri, sampai hantu orba hidup kembali Disus met gayamu sangat berilmu, berlagak piter hujat si bumu Tapi organisasi kau tak mampu, sama RTRW jarang ketemu Denang jangan dibiarkan membara, kebencian tak boleh berkuasa Jabat tangan saling teguh sapa, kita satu untuk Indonesia jaya Tanda tanya besar kemudian, siapa yang akan membersihkan Sampah kebencian yang disisakan, dari belgada Jakarta ini kawan Demokrasi bukan hanya siapa yang menang, minoritas harus tetap diberi uang Bindeka tugas ikat tak boleh tumbang, edonesa satu dalam keadilan Denang jangan dibiarkan membara, kebencian tak boleh berkuasa Jabat tangan saling teguh sapa, kita satu untuk Indonesia jaya Denang jangan dibiarkan membara, kebencian tak boleh berkuasa Jabat tangan saling teguh sapa, kita satu untuk Indonesia jaya Belakangan ini ujaran kebencian semakin merajalela di media sosial Banyak persoalan agama yang dijadikan bahan untuk konflik Semakin banyak orang yang khawatir, akankah bangsa kita terpecah-pecah Karenanya, nah kali ini saya mengundang beberapa musisi Yang dikenal peduli pada bangsa ini Selalu menciptakan dan menyanyikan lagu-lagu bertema nasionalisme Salah satu diantaranya baru saja kita saksikan Yaitu Marzugi Mohamad atau Kill The DJ Terima kasih Waduh Hip-hop Silahkan, hip-hop Tadi baru saja kami semua dan penonton di rumah menyaksikan satu video Itu judulnya kalau gak salah Rap & News Itu apa sebenarnya? Program Mingguan, hadir setiap Jumat pagi Jadi karena saya rapper, musisi Jadi pengennya setiap ada peristiwa yang terjadi Dan menurut saya cukup meresahkan Atau membanggakan Atau menyedihkan Atau menyenangkan, mengembirakan Itu saya perlu meresponnya Rap & News seperti merespon berita hangat yang sedang terjadi Dengan dalam Irama Rap Kalau tadi itu judulnya apa ya? Itu episode 11 judulnya Sampah Kebencian Sampah Kebencian? Betul Jadi pesan apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan melalui video tadi? Ya sekarang ini banyak sekali ujaran kebencian gitu Dan itu benar-benar diumbar gitu Diumbar terutama di sosial media Dan itu berkaitan dengan proses demokrasi yang berlangsung Dari pelpres sampai pelkada Sepertinya Kalau saya sih terus takut sendiri lihat sosmed gitu Bagaimana orang bisa mengumbar kebencian secara verbal, terbuka dan kasar ya Itu sangat kasar sekali menurut saya Soalnya ada ujaran kebencian halus gitu ya Kamu Aku benci sama kamu Oh iya ada Ada sih Ada Ada Gunggelmu elek mas Halus loh Pulang 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 Lihat Kita sedang membicarakan ujaran kebencian Baru 5 menit dia kelihatan udah benci sama saya Ada masalah apa kita ini Awas ya Jadi dari mana munculnya ide Itu benar-benar Biasanya kan kita bikin kalau nggak Kalau nggak Rabu Kamis gitu Dan benar-benar setelah itu Pilkada Jakarta Kalau nggak salah terjadi di hari Rabu Yang putaran kedua Dan yaudah setelah itu Setelah huikon, hasil huikon dan macam-macam mengikuti berita gitu Terus terbayang siapa yang bertanggung jawab Untuk membersihkan sampah kebencian yang disisakan dari Pilkada Jakarta ini Karena menurutku kalau tanpa ada rekonsiliasi yang paripurna gitu Atau paling nggak kita menjaga persatuan kembali setelah proses Pilkada gitu Menurutku itu akan semakin berkembang Berkembang soal rasa benci ini ya Dan itu berbahaya buat negara kita ya Sangat berbahaya menurut saya Baik, sebelum kita lanjutkan ada baiknya Kita simak dulu tayangan berikut ini Musik bukan hanya untuk dinikmati sebagai hiburan Bagi Marzuki Muhammad Musik menjadi alat untuk bisa menyentuh kehidupan Marzuki yang lebih dikenal dengan nama panggung Kill the DJ Mendapatkan inspirasi dari kebudayaan dan tradisi Jawa Dalam berkarya lalu mengemasnya dalam sentuhan kontemporer Di tahun 2003 rapper sekaligus produser musik ini Mendidikan Jogja Hip Hop Foundation Dengan mimpi untuk membantu rapper berbahasa Jawa Agar lebih berkembang dan dikenal Musik Jogja Jogja Tetap istimewa Jogja istimewa Untuk Indonesia Musik Jogja 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 Yang pada awalnya merupakan komunitas Lalu berkembang menjadi grup band hip hop Jawa Marzuki dan kawan-kawan menciptakan lagu yang menyoroti keadaan politik dan sosial di daerah dan Indonesia Tahun 2009 Marzuki membuat lagu berjudul Cicak Nguntal Boyo Yang menceritakan keadaan KPK saat itu Di tahun 2016 GHF mengeluarkan lagu berjudul Sedulur Lagu ini menceritakan toleransi di tengah perbedaan yang ada di masyarakat Sejak awal 2017 Marzuki membuat program Mingguan Di channel Youtube miliknya Yang berjudul Rap E-News Dalam program tersebut Pria kelahiran 41 tahun silam ini membahas isu-isu yang sedang hangat dengan Iramare Marzuki percaya bahwa musik bisa menyebarkan inspirasi dan kebaikan Kira-kira siapa yang Anda harapkan menonton video sampah kebencian tadi? Kalau ngomong hal-hal kayak gitu itu Ngomongnya terlalu gede gitu Saya sendiri takut sendiri kalau ngomong gede gitu Maksudnya yang terpenting adalah bagaimana video itu ditonton oleh penggemar saya Yang subscribe Youtube saya gitu Ketika ada masalah gede Kita perlu beraksi dengan cara kita Peduli dengan lingkungan terkecil kita Baru kita bisa ngomong lebih gede lagi Belakangan Marzuki atau Kill the DJ Ini membantu para petani Dan ini dikaitkan dengan rasa nasionalisme Apa hubungannya ya? Tapi sebelum dijawab Kita rehat cenak Ikuti terus Kekendi Marzuki Beberapa waktu yang lalu Anda dan teman-teman Jogja Hip Hop Foundation ini kan bikin satu lagu ya Maknanya sama Bagaimana juga mengangkat rasa kebangsaan kita Judulnya Sedulur Bahasa Inggrisnya apa Sedulur itu? Brother Brother Intinya persaudaraan lah ya Brotherhood gitu ya Ini teman-teman mana ini? Oh ada pada ikut semua Kita undang ke sini Silahkan teman-teman dari Jogja Hip Hop Foundation Jogja Hip Hop Foundation Anak-anak muda yang ganteng-ganteng ini Selamat datang Oke silahkan duduk Nah sebelum masuk ke Sedulur Saya dengar Anda katanya waktu berada di luar negeri Tiba-tiba dapat pencerahan Pulang-pulang langsung membantu para petani Apa urusannya? Waktu kecil itu saya sering membantu ayah saya di sawah Ayah pekerjaan apa? Petani dan guru ngaji Pasti enggak membayangkan anaknya jadi rapper Enggak percaya Jauh Biasanya kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Ini udah jauh digiles mobil ancur Hasilnya ya ini Rusak binasa Terus waktu kecil bantu ayah di sawah Dan itu cita-cita lama kalau udah umur 40 itu Saya pengen balik lagi ke desa di mana saya lahir dan dibesarkan gitu Jadi belum sampai ke situ Kira umur 37 saya balik ke desa di utara Candi Brabanan Seperti cita-cita saya ya pengen membuat kelompok petani muda gitu Jadi sebenarnya membantunya itu kayak beasiswa pertanian untuk anak-anak muda Kaitannya dengan semangat kebangsaan dan nasionalisme ada enggak itu ya? Rasa cinta kita terhadap bangsa ini yang bineka Yang dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa Itu harus diimplementasikan dalam laku-laku praktis sehari-hari Dalam wujud nyata Wujud bukan cuma omongan doang Bukan cuma omongan doang Dan itu benar-benar dilakukan real dan konkret dan sesuai dengan kemampuan dan apa yang kita cintai saja gitu Dan hasilnya sudah ada tiga petani di samping anda Nah petani hibap Petani hibap Kembali ke semangat atau rasa nasionalisme Boleh tahu masing-masing menerjemahkan nasionalisme itu seperti apa? Boleh mulai dari antok, dari ujung Kebanggaan kita menjadi suatu warga bangsa atau warga negara Yang dibutuhkan dengan tindakan Seperti maksudnya kita dilaku itu maksudnya tindakan bukan laris ya Tapi tindakan Tindakan nyata ya? Jadi keteladanan sebenarnya ya Berikutnya Terlibat maksudnya hari-hari saya sendiri ya mencintai budaya lokal Dan selalu bangga dan akan khususnya di musik sih Kalau saya Termasuk pakai baju batik ini ya Karena aneh anak muda hip-hop pakai batik Apa maksudnya? Biar pengrajin batik di Jogja laris lah Ya dulu awal-awal kita pakai batik kan kemudian penggemar kita kalau nonton ya ribuan semuanya pakai batik Artinya kan mereka belanja batik gitu Minimal itu kontribusi Minimal itu kontribusi Bicara soal lagu setulur Brotherhood Persaudaraan Ide nya dari mana itu? Ide nya dari perbedaan yang kita miliki Apa perbedaan? Kebetulan Mas Hanto itu agamanya katolik Dia islam Dia juga katolik Saya nggak jelas Dari wajahnya memang kelihatan ya Oke Sebenarnya kalau dari video klip itu kita pengen menceritakan Ya ketika teman kita merayakan hari agamanya Ya itu yang kita lakukan Kita ikut merayakan kita menyelamati dengan Dengan rasa kemanusiaan yang kita miliki gitu Rasa kemanusiaan Iya Jadi itu yang dikedepankan Betul Bukan perbedaannya ya Baik Jadi pesan apa yang mau disampaikan melalui lagu setulur? Tetap jaga persaudaraan Dan bangun lagi cinta kasih Baik Mari kita saksikan Jogja Hip Hop Foundation dengan lagunya Setulur Terima kasih 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 Terima kasih